Parhat, kita bisa jelasin, makhluk disini ada banyak yang mengolok-olok Agus seperti para artis-artis. Apa lagu itu lagi, Pak? Ya udah lah, artis yang mengolok Agus itu adalah artis yang belum jadi artis. Jadi dia pengen jadi artis yang seperti Parhat Abbas dengan cara mengolok. Apalagi mengolok Parhat Abbas gitu kan, ini gak masalah, biasa itu. Ya itu memang sensasi berarti kan, bagus lah itu. Yang penting siapa yang tertawain orang ya, bisa juga ditertawain nanti gitu. Pansos, banyak sekali. Tapi saya aja yang membela beneran dibilang Pansos, apalagi yang main-mainan. Bang, hari ini kan bisa dibilangkan, dihasilkan apa story Bang sama Sinovi? Dengan caption, maaf, yang kata-kata dan setai itu Bang, mungkin Abang sendiri langgupinnya seperti apa? Enggak apa-apa, Indonesia udah menilai kan. Sekali lu ngomong tai sama orang, seumur hidup lu tetap diingat tai, gitu aja. Walaupun artinya dibilang bagus atau tidak bagus gitu. Ini mohon maaf Bang, boleh menilai sedikit Pak. Ya itu gak masalah. Jadi sedikit-sedikit masih terus menyinggung Abang nih Bang? Hah? Masih terus menyinggung Abang ya Bang? Enggak apa-apa. Saya gak ada urusan, banyak urusan saya yang lain. Gak ngurus gitu, gak ingat juga saya sama dia. Hanya kalian aja nanya-nanya gitu, betul gak? Sebenernya Abang angkatnya santai aja ya Bang? Ih, santai. Pukul saya Pak, pukul saya Pak. Baik anak muda, aku gak mau mukul. Gitu kan? Jadi saking takutnya saya, dibilang lebih takut dari yang takut. Aduh, didatangin rumah kita, dibawain wartawan, tiba-tiba disuruh mukul. Habis itu keluar, kita takut gimana sih? Yang bener dong. Ya kan? Kalau preman, preman itu gini. Kalau preman itu, preman. Lelaki yang bebas. Nah kan begitu. Jadi, preman pengertian saya, dia orang yang dihormati. Jadi daripada dia turun tangan, mending yang lain diam. Itu preman. Nah, tapi ada juga perusuh. Kalau perusuh itu ya begitu. Teriakin orang, tae, tae, tae. Begitu orang marah, oh tae itu artinya adalah bunga nusa indah. Itu perusuh. Nah, kalau macam saya, orang bilang kontroversi ya. Tapi menurut saya, terus bela orang buta, yang lagi diambil uangnya itu kontroversi gitu. Ya enggak lah. Jadi menurut saya sih, kalau saya dari hati nurani, makanya nama saya parhati, tinggal tambahin jadi parhatian. Jadi orang yang punya perhatian dan kepedulian. Makanya nama saya itu bermanfaat bersama Muhammad Farhad. Jadi berilah manfaat. Manfaat itu Muhammad Farhad ya. Jadi terus berbuat kebaikan. ibu saya bilang, eh sombong sekali orang itu. Kau, kau, dikit, kau, kau. Jadi orang kalau di Indonesia itu ya. Kau, 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 kau. Enggak ada itu aja. Ya kalau saya sih biasa gitu. Karena kalau saya itu bertemu dengan orang yang kasar, aku jadi cermin gitu. Jadi kalau dikiraikan orang ya, itulah kau gitu. Bukan aku gitu. Sampai ibu abang juga bilang, katanya baru kali ini, ada yang berani masuk ke abang. Iya, enggak ada yang datang-datang ke sini. Itu orang gila yang datang ke sini. Benar. Iya, kemarin itu ya, Pak. Iya, ada yang kemarin itu. Yang enggak nyambung, enggak. Dari bukti, enggak bisa jawab. Udah saya anggap biasa aja gitu. Kasian. Tadi udah nelfon juga ibu-ibu itu. Akhirnya saya jelasin, baru mengerti gitu. Bagaimana? Pak Arn mau bagi-bagi uang. Datanglah orang sini ya, dikira demo gitu. Tapi udah kita lapar polisi kok. Bang, sedikit tentang Densu. Berarti bisa dibilang dia datang ke sini dengan membawa wartawan dan... Rasa tertipu enggak sih, Bang? Jadi akhirnya menimbulkan mesijian itu bilang Pak Arn itu takut. Eh, kalau... Enggak tahu lah, saya enggak mau ngejek orang takut lah. Takutnya saya bilang takut dia jadi berani ya. Yang jelas, kita enggak takut. Kita enggak takut. Gitu kan. Bang, sedikit bilang, kalau diibaratkan Densu ini ke sini untuk menjual konten, bener enggak sih, Bang? Saya enggak mau kementerian itu deh. Tapi yang jelas, dia mengambil momen dengan suatu hal yang awalnya biasa-biasa aja karena macam-macam. Minta izin baik-baik. Mungkin ada juga orang berani. Seandainya pun saya musuh dia pun. Saya kan bukan musuh dia. Aku jatat ya, aku kata enggak musuhan sama Den nih. Sudah kan? Aku bilang, Den, lu jangan sayang sama Nopi, sayangnya sama Agus. Kalau sayang Agus, ya Agus. Tapi kalau sayang dan gabungnya sama Nopi, ya saya Agus. Bang, dari Abang sendiri sekarang, apa yang ingin Abang lakukan, Bang, terhadap Densu ini? Kalau Densu kita pidana kan? Harus saya pidanakan dia. Saya enggak mau, dia minta maaf lagi enggak apa-apa deh. Kecuali tiga hari ini dia minta maaf. Dia senyum dan baik-baik, biar orang lihat. Dia cuma bikin konten, kalau dia serius mempermalukan saya, udah. Itu jadi senjata saya untuk menjadikan untuk bukti bahwa kamu harus bermasalah dan proses hukum. Oke, berarti dikasih waktu tiga hari ini ya, Bang? Ya, tiga hari lah. Tiga hari ya. Tiga hari perbaiki taenya. Taenya jangan dibaca dari belakang, jadi dibaca dari depan. Kemudian bagaimana kalau digituin orang? Jangan bilang, kau orang pintar. Kamu harus pintar. Kamu harus pintar. Kamu harus pintar. Karena lidah itu bisa melukai semua orang. Apalagi melukai hati. Kalau tidak hati-hati, makanya karena mulut badan binasya. Itu pesan dari Farhat Awas. Terkait apa nanti mungkin membuat pelaporan apa? Ya, kita lihat lah. Membuat kegaduhan, membuat kerusuhan, hujatan, ujaran, kebencian yang menyangkut mengaitkan dengan Sarah. Saya, Makasar, kau Bugis. itu saja menurut saya. Udah bawa budaya ya? Udah bawa. Dan saya rasa, Makasar dan Bugis tidak seperti itu. Dia orang apa sih? Mana-mana, saya melihat lahirnya di mana, anaknya siapa? Kaget, saya belum pernah ada orang Makasar-kasar sama saya. Bagi saya orang Makasar itu bukan Makasar, bukan kasar, tapi Makasir. Kalau tidak Makasir, Makasih. Udah itu. Orang yang tahu berterima kasih dan orang yang suka meneraktir orang. Itu Makasar dan Makasir. Jadi, ini yang saya dapat kasarnya gitu. Bukan kasir ataupun kasihnya. Nah, mau bisa dibilang untuk pasalnya apa mungkin, mungkin, tentang yang penggaduhan itu? Ya, pasalnya kan kita lagi ada beberapa kalimat yang saya kumulin. Karena ini ada perubahan undang-undang yang terbaru. Kemudian, kalau 3.10 udah, 3.11. atau pasal yang dikenain Habib Risi kemarin. oke. Dengan hukuman berapa lama? Pokoknya bisa ditahan. Bisa ditahan. Ya, memasukkan perkarangan orang, ya, saya udah mau laporin Dini, tapi harus dilengkapi dulu somasi dengan dilengkapi dulu dengan sertifikat rumah kepemilikan saya. yang baru bisa lancar, gitu. Jadi, tidak semudah langsung kita laporkan pas dia pulang, gitu. Karena polisi sekarang membuat laporan itu harus selektif, nggak boleh macam-macam. Oke, berarti terkait yang video kemarin viral yang ada sebut kata Sarah itu menjadi bukti. Pastinya lah, ya kan, hidup ini bukan berotot, tapi ber... berotot. Enggak on, gitu maksudnya. Bang, tapi kan sedikit Bang, Abang kan dibilang di sini, Abang bantuin Agus dong, jangan cuman ngomong dong, sekarang aja pun ini dibawa ke Singapura ya Bang? Iya, bagus. Nanti Krishna Tim, dokter-dokteran Singapura. Nanti media ikut ya, ikut. Jangan sampai dibilang pakai uang donasi. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.